Oke kawan-kawan dan ini adalah hasil speedtest dari APN semua operator ya dan bisa kalian lihat sendiri di bagian downloadnya mencapai 51,25 mbps dan untuk berikutnya di bagian uploadnya 8,76 mbps dan untuk pingnya mendapatkan 39 ms oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian hari ini kawan-kawanku dimanapun kalian berada dan masih ketemu lagi dengan admin yang ganteng ini dan pastinya hari ini bakal nge-share APN tercepat yang pastinya speednya bukan kaleng-kaleng susu bendera ya dan sudah kalian lihat di awal video tadi itu adalah hasil speedtest dari APN tercepat untuk semua operator ini dan buat kalian yang baru pertama mampir gak ada salahnya buat kalian subscribe terlebih dahulu dan gak usah berlama-lama lagi nanti keburu kota kalian habis ya langsung saja seperti biasanya teman-teman langkah pertama kalian masuk saja ke pengaturan hp kalian atau setting kalian klik di pengaturannya lalu kalian cari sim dan pengaturan jaringan atau pengaturan internet atau jaringan seluler lalu kalian klik kartu sim yang kalian gunakan untuk paket internet saya memakai sim 1 ya eh saya memakai sim 2 maksudnya lalu kalian cari saja nama titik akses dan setelah itu bisa kalian tambahkan APN baru ya atau tanda plus dan kalau sudah namanya bisa kalian isikan seperti yang di layar ini yang besar semua di bagian APN kalian isikan veritel pakai huruf kecil semua di bagian APN nya veritel ya kalau sudah bisa kalian klik OK dan berikutnya untuk di bagian proxy dikosongkan di bagian port dikosongkan dan nama pengguna juga tidak usah diisi kosongkan saja lalu di bagian sandi nya juga tidak usah kalian isi setelah itu kita menuju ke bagian server nya teman-teman bisa isikan 212.227.21.20 seperti di layar HP kalian ini bisa kalian screenshot atau bisa kalian sambil ngisi baiklah kalau sudah bisa kalian klik OK dan untuk di bagian MMSC tidak usah kalian isi maka berikutnya di bagian proxy MMS kalian isikan 110.112.10.10 ingat ini untuk semua operator ya teman-teman jadi untuk kartu Windows SAT, Excel, AXIS, 3 maupun Smartphone bisa next kalau sudah di bagian port MMS kalian isikan 80.112.10.10 lanjut yuk untuk di bagian MCC MNC biarkan tetap bawaan HP kalian masing-masing ya jangan di otak-atik lalu untuk jenis autentikasi disini kalian pilih pub nggak pakai double T, pub saja kawan-kawan lalu untuk jenis APN kalian isikan default, MMS berikutnya untuk protokol APN pilih IP versi 4 dan protokol roaming APN sama ya IP versi 4 setelah itu yang layar kosongin saja dan bisa kalian simpan selamat menikmati selamat menikmati